Ya, jadi tentunya KPK bekerja berdasarkan prosedur dan kerangka hukum bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun BNB Jadi kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti diterusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoax lah penyelenggara sekarang disampaikan Jadi kita membuka diri ke pengaduan Kedirektorat penerimaan layanan, pengaduan masyarakat silahkan bagi yang merasa memiliki informasi itu ada channel-channelnya tidak harus datang langsung tapi bisa melalui website yang nanti bisa dilihat di kpk.go.id Izin penegakan aja nih, berarti yang ngelapor misalnya Rocky Gerung kan tahu berarti harus Rocky Gerungnya, nggak bisa dari kayak netizen dari KPK itu kayak rame di Twitter jadi kayak yaudah deh kita angkat aja karena ini rame gitu, itu nggak bisa ya secara prosedur bahan itu bisa dikumpulkan melalui open source tetapi perlu ada orang yang melaporkan jadi perlu ada initial report lah tapi atas dugaan-dugaan tersebut KPK tidak diam saja tetap mengumpulkan jadi begitu nanti ada laporan yang masuk tentunya bisa lebih cepat terima kasih keceplosannya Rocky Gerung ini membawa perkah ini karena terkuat satu persoalan baru yaitu berbondong-bondongnya para menteri ke Solo itu kita tahu berbondong-bondongnya tapi ternyata mereka setiap hari Sabtu datang ke Solo dan memberikan uang kepada Gibran itu yang saya kira baru kita tahu di ruang perbincangan sih ya nampaknya baru kali ini kita diskusikan tapi tentu kalau di belakang layar barangkali ini sudah menjadi sebuah kelaziman bahkan kalau tidak justru menjadi anomali jadi seperti apa ya upeti mungkin ya kalau di jaman kerajaan kan memang raja jawa upetinya diberikan tidak langsung ke rajanya tapi ke anak raja anak raja sekarang jadi wakil raja baru ini Gibran Raka Buming Raka maka ini menjadi sebuah titik baru bagaimana pengaruh Joko Widodo terhadap kinerja pemerintah hari ini apakah akan membaik ataukah akan semakin hancur dalam satu bulan ke depan sekarang bulan September ya September Oktober selesai sudah itu Joko Widodo tapi dalam kawan-kawan saya senior-senior saya masih banyak yang memprediksi dan berharap kurang dari sebulan Joko Widodo lengser berarti kan dilengserkan nah ini akan menjadi catatan menarik melihat respon Asna Sutisna Adili Jokowi ini yang kita perjuangkan sama-sama ya dari kawan-kawan petisi 100 dari Partai Negoro ini kan sepakat nih ini harus kita kawal Adili Jokowi nah sekarang nambah nambah apa poin-poin yang menjadikan kenapa harus diadili bukan hanya Jokowi tapi keluarganya karena Gibrang disinyalir menurut keceplosannya Rocky Grum itu terlibat dalam praktek korupsi bahkan ceritanya Rocky Grum kan begitu ya beliau menyatakan bahwa wey you koruptor orangnya langsung ke Gibrang you koruptor ya sudah usut kalau begitu sudah dimensin oleh banyak orang termasuk Panji Pergiwakson oleh dukung Adili Jokowi dan keluarga serta kroni-kroninya nah bagaimana respon KPK didemo aja KPKnya saya kira kita pernah mendemo langsung bukan hanya kita saya kira banyak kalangan elemen juga bagaimana berdampak tidak selama ini sih tidak apakah KPK jadi anak buah Jokowi KPK tidak ngapikan negara dulu KPK itu independen tapi kan kemudian undang-undangnya dirubah KPK menjadi di bawah presiden ya gimana mau independen gimana mau mengusut anak raja mau KPKnya di bawah raja itu nah tapi ketika kekuatannya luntur luruh di sebuah saat yang sama ada dorongan dahsyat luar biasa dari berbagai elemen rakyat saya kira ini menjadi pemuktian KPK hari ini benar kata yang kita temukan bukan pasif wali kota ini dia aktif meminta tidak dalam bentuk materi atau katakanlah uang dan sebagainya tapi program dan gaitan-gaitan yang secara politik menguntungkan dia kira-kira kalau misalnya lu jadi wali kota di apa gitu yang bukan anaknya presiden mau gak apa namanya perusahaan-perusahaan sponsor ya ini tugasnya KPK ini tugasnya KPK untuk membuktikan kita tantang nah jangan lupa juga apa kita undang ke sini eh jangan lupa juga bisa gak karena dia memperdagangkan pengaruh bapaknya nih Gibran terbukti korupsi itu kritikan RG ketika minta kritik Gibran jangan mau kalah rakyat ini saya kira kawan-kawan mahasiswa kan terus sekarang terus berdemo untuk menurunkan Jokowi secepatnya jangan menunggu 20 Oktober karena beda konteksnya nanti berbeda Jokowi tumbang bukan tumbang Jokowi lenser di 20 Oktober atau tumbang di 19 Oktober maka upaya seperti yang sahabat aja sampaikan barusan Adili Jokowi itu bisa lebih terrealisasi kalau Jokowinya tumbang kalau Jokowi lenser di 20 Oktober gimana ya tetap kita upayakan terus nah kita dapat kabar nih sekarang Rocky Gerung sebut Gibran kerap terima uang dari menteri ini respon KPK pernyataan akademisi Rocky Gerung kembali viral di media sosial terkait kritik terhadap Gibran ia menyebut Gibran kerap dikunjungi sejumlah menteri KPK loyo ya loyo kalau dibiarin makanya biar gak loyo kita tempel terus itu KPK ya dia menyebut Gibran kerap dikunjungi sejumlah menteri untuk memberi uang saat masih menjabat sebagai wali kota Solo takut usut gratifikasi jad pribadi ya KPK memang hari ini sebetulnya mohon maaf ya banci jigan kemari ya lihat kita mau ngirim surat pemanggilan untuk Kaisang tapi kita gak tahu Kaisangnya ada dimana eh ternyata ketahuan sudah ada di Jakarta KPK gak jadi manggil Kaisang gimana ceritanya ini potongan pernyataan Rocky dalam sebuah acara salah satu stasiun TV itu maksudnya ini iNews tepoh hari ya Rocky secara gamblang menyebut tawaran dari para menteri yang dibilang Ibran adalah tindakan korupsi percuma Kang Saiful KPKnya melempem ya kemarin-kemarin begitu nah sekarang menjadi berbeda kenapa karena Jokowi-nya sudah mulai luruh nih sudah mulai melemah apa bukti nyata Kaisang gagal jadi wakil gubernur yang sudah dimuluskan oleh mahkamah adik ternyata dibatalkan lagi oleh MK ini bukti bahwa pengaruh Jokowi sudah runtuh sudah turun belum 0% tapi sudah mulai melemah nah ini titik-titik kritis bagi kita civil society rakyat yang peduli untuk terus menggedor untuk terus mengingatkan KPK agar berani panggil Kaisang panggil Gibran untuk sejumlah laporan yang sudah ada di KPK sendiri termasuk Kang Ubed Ubedillah Badrun berkali-kali itu melaporkan ke KPK tidak ditindaklanjuti ya karena KPK-nya berada di bawah Raja nah sekarang Raja-nya sudah mulai lumpuh harusnya ini ambil kesempatan oleh KPK kalau mau dipercaya kembali oleh rakyat apakah KPK sudah datang ke anak Raja Jawa tidak datanglah setidaknya dapatlah dapat apa dapat pinggisan Adili Kronik-Kronik keluarga Mulyono tangkap ganti semua komisional KPK dengan novel Baswedan dan kawan-kawan ya kemarin sudah mulai ada pendaftaran saya tidak tahu kalau tidak salah novel Baswedan masih tetap diganjal tidak bisa mengajukan tapi salah satunya ada Sudirman Said tokoh bersih yang kita percaya mudah-mudahan terpilih dan bisa membersihkan KPK mudah-mudahan selamat menikmati 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 Terima kasih.